Sebagai seorang demang, Tuhan harus mengerti kedudukan Tuhan. Diam! Bercerita film. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah pertemuan Basingah dan Gundalini, yang ternyata Gundalini adalah masa lalu Basingah, yang dulu bernama Serikanti, seorang gadis desa asal Karangpulutan. Dalam kesempatan itu, Serikanti atau Nyai Basingah menceritakan kembali masa lalunya, sejak masih tinggal di desa Karangpulutan, sampai kemudian dia meninggalkan desa kelahirannya itu. Aku tidak mau menceritakan kepahitan hidup yang kualami, sejak meninggalkan Karangpulutan. Terlalu nista. Kau masih ingat makanan kita ketika di Rokut Jembangan? Tadi Gundalini. Malam harinya ketika mereka bertiga makan malam bersama, Mondosio mencurigai sikap Gundalini dan istrinya, yang sering bertatapan. Namun di sini Mondosio tidak curiga akan Gundalini, karena menurutnya laki-laki manapun akan tertarik, bila melihat kecantikan istrinya. Keesokan harinya, Gundalini sudah harus kembali ke Mataram. Nyai Basingah yang ikut mengantar Gundalini terlihat menahan kesedihan atas kepergian Gundalini. Dan Mondosio pun menyadari itu, hingga kemudian dia mencoba bertanya kepada istrinya itu. Saya pamit. Hati-hati di jalan. Saya pamit. Nyai. Aku lihat Nyai selalu memperhatikan dia waktu makan malam. Kakang tidak pantas untuk mencurigai saya. Mau bertemu Busi Senopati? Busi Senopati sedang bertapak di pantai laut selatan. Kalau Kijuru Mertani sedang sehat, pasti mau menemui Kijemang. Silahkan. Terima kasih. Ada apa ini? Ada apa? Sementara itu di Mataram, Kijuru Mertani tengah mendapat pengaduan dari para demang sekitaran perbatasan dengan kedemangan Kalisengoro. Sebenarnya para demang itu ingin menghadap langsung dengan Kijeng Senopati. Namun saat ini, Kijeng Senopati tengah bertapak di pantai laut selatan. Saat ini, Anggir Senopati sedang menjalani topo broto. Semuanya demi kesejahteraan kalian. Nanti, pada saatnya, seluruh rakyat Mataram akan bahagia. Kakang masih mencintainya? Yang kucintai adalah Serikanti yang lugu. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan Gundalini yang sudah kembali ke Mataram tengah berbincang-bincang dengan Mahesa Kayun. Gundalini menceritakan di mana dulu Nyai Basingah adalah kekasihnya. Dan Nyai Basingah yang dikenalnya dulu sangat berbeda dengan Nyai Basingah yang sekarang. Hanya tinggal wajah dan tubuhnya yang cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama kemudian, datanglah seorang utusan dari Kijuru Martani yang menyampaikan sebuah undangan kepada Gundalini untuk datang ke Balai Agung nanti malam. Karena ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Kijuru Martani. Raden dipanggil Kijuru nanti malam di Balai Agung. Ada apa ya? Mungkin penting, Den. Insya Allah. Nanti malam saya ke sana. Kalian pasti kaget karena tiba-tiba saya panggil. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Dalam pertemuan itu, ikut dihadiri pula para demang dan orang-orang penting Mataram. Rupanya, Kijuru Martani sengaja mengumpulkan mereka untuk mengabarkan bahwa sebenarnya Wahyu Keprabon telah datang di Mataram. Dan itu berarti Mataram akan menjadi sebuah kerajaan dan Senopati akan menjadi raja. Apa Gusti Senopati Ingalogo juga ingin menjadi raja? Untuk menjadi raja itu, harus mendapatkan Wahyu Keprabon. Wahyu Keprabon itu sudah datang. Untuk itu, beliau bertapa agar diberi kekuasaan. Sin kemudian berpindah kembali di Kademangan Kali Sengoro di mana diperlihatkan Nyai Basingah tengah tersenyum-senyum sendiri seperti sedang melamunkan sesuatu yang membuatnya bahagia. Tak lama munculah Mondosio melihat Basingah yang sedang melamun, Mondosio pun curiga kepada istrinya itu. Dia curiga karena sejak kedatangan Kundalini istrinya sering melamun sendiri. Namun Basingah adalah wanita yang cerdik. Dengan mudahnya dia bisa beralasan sehingga Mondosio pun dapat percaya dengan istrinya itu. Sejak kedatangan Kundalini kemari, Nyai selalu melamun. Sebenarnya ada apa di antar kalian? Mungkin benar saya sedang melamunkan Kundalini. Tapi bukan sebagai laki-laki, Kakang. Melainkan sebagai utusan Mataram. Saya tidak pernah takut pada Senopati. Tapi terus terang, saya heran kepada Kanjeng Sultan yang seolah-olah membiarkan orang Mataram menyusun kekuatan. Kalau Kakang soan ke kota raja nanti, Kakang utarakan semua kegiatan orang-orang Mataram. Iya. Saya pasti akan menceritakan semua kejadian. Beberapa hari kemudian, tempat akan diadakan penghadapan agung di Kerajaan Pajang. Di mana para demang dan para wakil Adipati dari seluruh kawasan Pajang akan menghadap langsung kepada Sultan Hati Wijoyo. Tentu saja Mondosio pun juga akan hadir di acara itu. Sebentar lagi petang. Kita akan menikmati mana, Kekedong. Dekat tempat ini ada candi. Boleh. Kasian sepi kerobat dan kuda kita pasti tidak sudah. Aku lihat. Tepat sebelum petang, rombongan Kedembang-Kembang Sempol telah sampai di Candi Windusasi. Dan mereka pun memutuskan untuk menginap di tempat itu. Kekedong, dirikan tena-tena di sana. Lihat itu, Dimas. Mereka kelihatannya mau pergi ke Mataram juga. Tak jauh dari tempat itu, rupanya telah ada rombongan dari daerah lain yang kebetulan juga mendirikan tenda di tempat itu. Dan mereka pun kemudian mengajak rombongan Demang-Kembang Sempol untuk bergabung dengan mereka. Rombongan dari mana ini? Kami rombongan dari Kedemangan Kalisengoro. Ngumpul saja sama-sama kami di sana. Tentu Dimas mau ke Pajang. Mari Dimas. Mereka adalah para menteri pamejakan dari daerahnya masing-masing. Salah satu dari mantri itu adalah Kibocor, mantri pamejakan dari Jepara, seorang pendekat pilih tanding yang pernah menumpas dan mengalahkan gerumpulan perampok macan guling. Enak aku mendengar kalian memuji-muji Senopati. Tuhan selalu memilih pemimpin dari daya Linuihnya. Kalian tahu bahwa sebenarnya Kanjeng Sultan sudah kesal pada Senopati. Kibocor, bagaimanapun juga, Senopati adalah seorang pemimpin. Bagiku, Senopati tidak ada apa-apanya. Di sela-sela obrolan mereka, rupanya ada perbedaan pendapat antar mereka. Kibocor, yang memang dari dulu tidak suka dengan Senopati, terus mencacimaki Senopati. Sementara dua mantri lainnya berbeda. Mereka berdua sangat menghormati Senopati, karena biar bagaimanapun juga, Senopati adalah seorang pemimpin. Apalagi dia adalah anak angkat Kanjeng Sultan Pajang, Raja Mereka. Kalau kalian mampu menantangkan Senopati untuk berlagak denganku, akan ku penggal kepalanya. Jangan tegapur, Ki. Aku penasaran. Ingin menjajat ilmu, Muki, Sampai akhirnya terjadi pertarungan antar mereka bertiga. Pertarungan yang semula hanya ingin menguji ketangkasan berubah jadi memanas. Bahkan Ki Bocor sampai mencabut keris saktinya. Hal itu membuat Mondo Sio langsung bertindak, karena menurutnya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan mereka, pasti akan membuat Sultan marah dan mempertanyakan masalah ini. Sampai kemudian, melihat kedahsiatan Ajen Gajah Sewu yang dipertunjukkan Mondo Sio, membuat ketiga mantri yang bertiga itu pun langsung terdiam dan menghentikan perkelahian mereka. Maaf, aku tidak ada maksud untuk pamer kekuatan. Maafkan aku, Ki Demang. Mungkin aku terbawa hawa amarah. Setelah melihat kehebatan Mondo Sio, Ibocar yang sama-sama sakti sangat tertarik kepada Mondo Sio. Aku Ki Bocor, boleh aku masuk ke tendamu? hingga kemudian, Ibocar mencoba untuk mempengaruhi Mondo Sio. Aku kagum dengan ajian Gajah Sewu, Tuhan miliki dengan sempurna. Sebenarnya, ada hal penting yang ingin ku sampaikan pada Ki Demang. Kita sama-sama tahu bahwa Senopati menyimpan maksud busuk terhadap pajang. Tuhan yakin bahwa Senopati akan berontak? Aku yakin. Hanya tinggal menunggu waktu. Bagaimana kalau kita mampir ke Mataram? Kita habisi Senopati bersama-sama. Rupanya Ki Bocor berencana akan membunuh Senopati dan Ki Bocor meminta agar Mondo Sio membantunya. Dia orang-orang tahu kalau kesaktian Senopati hanya omong kosong. Aku tidak bisa melakukan sesuatu tanpa sebab. Bagiku, Senopati bukan siapa-siapa. Berita kemajuan Mataram telah menjadi buah bibir diantara Gadipaten. Wah, ya biasa-biasa saja. Terus terang kami kagum. Besokan harinya sesuai rencana Ki Bocor dia dan dua mantri lainnya mampir dulu ke Mataram sebelum mereka melanjutkan perjalanannya ke Pajang. Sementara Mondo Sio tidak ikut bersama mereka. Dia memutuskan akan langsung ke Pajang. Anggir Senopati biasanya suka pulang telat. Saya melihat kejanggalan di bumi Mataram ini. Saya melihat Mataram mendirikan benteng batu bata yang sangat kokoh. Padahal Mataram bukan kerajaan. Lah, Tuhan salah lihat. Tembok bata itu pagar biasa. Ini tamu-tamu agung kita. Mereka para mantri pemajegan. Apa Tuhan dari mantri pemajegan juga? Iya. Setelah melihat dibocor, Senopati Engalogo merasakan hal yang berbeda dari orang itu. Sehingga kemudian Senopati menyampaikannya kepada Kijuru Martani. Tuhan-tuhan, maafkan saya, saya tidak bisa menemani kalian. Malamnya, Kijuru Martani menyampaikan pesan dari Senopati tentang Kibocor kepada Gundalini dan Mahesakayun. Kijuru Martani meminta Gundalini menjaga sekitaran rumah Gusti Senopati kalau-kalau ada gelagat yang mencurigakan dari Kibocor. Iya. Lebih baik malam ini kalian menjaga rumah Anggir Senopati. Kibocor memang sangat mencurigakan. Apakah dia itu delik sandi dari pajang? Itu yang harus diselidiki. dan benar saja malam itu Kibocor benar-benar nekat. Dia berencana akan membunuh Senopati dengan tangannya sendiri. Dengan kesaktian yang dimilikinya dengan mudah Kibocor bisa menembus penjagaan rumah kanjeng Senopati. Dan Kibocor pun berhasil masuk ke dalam kamar Senopati yang memang Senopati sedang tertidur di kamarnya. Melihat kesempatan itu tanpa pikir panjang Kibocor pun langsung menghujamkan keris pusakanya ke dada Senopati. Namun ternyata Senopati memang bukanlah orang sebarangan. Peris sakti Kibocor tak sedikit pun mampu melukai tubuh Senopati. Bocor kamu sudah melakukan perubatan yang paling bodoh. Merasa gagal menjalankan aksinya Kibocor yang ketakutan segera melarikan diri dan kemudian bertemu dengan Gundalini dan Mahesakayun di luar hingga terjadi pertarungan antar mereka. Tuan dari mana? Malam-malam begini dengan keris telanjang. Jangan macam-macam anak muda. Aku tamu terhormat di sini. Kami merasa curiga. Kurang aja! Kayun! Sementara itu Senopati yang menyadari akan niat buruk Kibocor segera memerintahkan anak buahnya dari golongan jin untuk menghukum Kibocor. Ada orang yang mau menjajal kesaktianku, Kijuru. Hukum dia dengan kejahatan yang diperbuatnya dengan setimpal. Hamba sudah melihat semua perbuatannya. Daulat Gusti, hamba mohon pamit. Siapa kamu? pergi dari hadapanku. Aku penguasa hutan ini. Jangan kau pikir aku takut pada Demit. Kau belum kena kek bocor. Kau seorang pengecut yang berlagak jagoan. Yang berannya membunuh orang yang sedang tidur. Kurang aja. Kau berhasil akan menunggu kasar lain-lain dengan kamu. Rupanya kesaktian makhluk suruhan Senopati sangatlah sakti. Saya hanya menjajal kesaktian Senopati. Mencoba kesaktian. Kesaktian kibocer tak ada apa-apanya. Hingga kibocer yang sombong itu tak mampu berbuat apa-apa. Dengan menancapkan kristakti dada Gusti Senopati. Itu jejaknya. Suara siapa itu? Ayo kita ke sana. Oke lor bagaimana nasib dibocor? Nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Silaturahmi. selamat menikmati selamat menikmati